Pertimbangannya sih kan waktu lahiran yang A semarin kakaknya Gin kan udah normal, mencoba normal, terus kayak pada saat itu tuh emang ngerasain diinduksi kan sampe berhari-hari, jadi pertimbangannya juga kayak yaudah deh untuk yang berikutnya, kalau misalnya sesar aja gimana, dan aku juga emang ada sakit yang dokter menyarankan kayaknya kamu nanti kalau lahiran mendingan sesar deh gitu. Sakit apa? Kok aku gak tau? Sakit pencernaan Oh iya Aku gitu cerita ke kamu Kok lu gak tau sih? Ya abis Gak ada ceritanya, maaf ya Oh yang waktu itu Mara kilang kan gak pernah dengerin Ya gue mah dengerin curhatan Habib gitu Gak aku mau tanya, kalau sakit pencernaan itu harus sesarnya Ya suka keluar perlian gitu Enggak, jadi kalau kondisi-kondisi ke dokteran tuh biasanya dokter lebih tau pasiennya Ini lebih baik disarankan gitu Tapi sebenernya buat aku seorang ibu itu mau melahirkan secara normal, secara sesar, itu pertarungan tetap nyawa kok Betul Justru, buat aku yang sesar itu sakitnya diinduksi itu luar biasa Pasti suntik itu ya Belum lagi dia di bios lokal itu luar biasa sakitnya gitu Iya, iya Tapi bukan berarti kalau disesar, oh lu mah disesar dapat enaknya pasca melahirkannya panjang banget Betul Kalau kita normal, sakit pada saat itu, terus selesai pascanya udah selesai Kalau adis, jahitan itu kan seumur hidup, satan 10 tahun mereka masih sakit. Jadi gak boleh judge mental seorang ibu yang lahirannya sesar. Oh lu mah sesar. Ya, menurut aku ya setuju. Kita juga berharap semoga tidak ada yang namanya mother shaming ya. Ketika orang akhirnya dengan keputusannya mau normal, mau sesar itu adalah hak mereka. Tapi gue mau tambahin, Kak. Maksudnya gini, seorang ibu itu tidak dilihat dari bagaimana cara melahirkan baik sesar maupun normal. Ibu itu bisa juga dia pada saat adopsi anak, itu bisa disebut ibu juga loh. Maksudnya, bagaimanapun sikap prosesnya seperti apapun, jalan berbeda-beda. Jadi juga harus menghargai keputusan seorang wanita yang misalnya dia memutuskan untuk menjadi ibu atau tidak menjadi ibu. Itu setuju tuh. Menurut saya menghargai lah ibu. Iya. Karena ibu, pokoknya kita sebagai anak tuh mesti bagaimana caranya, nih kan kesusah payahannya udah tahu. Iya. Belum, kalau laki mat tidur mungkin ya, karena kan saya juga pernah menjadi seorang. Enggak, laki aku mengatih hidung rus anak, setiap malam ganti pemper. Oh gitu ya. Ganti pemper, semuanya, makanya curhat sama gilang. Iya, iya. Iya, iya. Nah, kalau Rian sama Kak Dewi, pasti nanti Rian harus repot. Iya, pasti Rian yang paling repot. Aku kan besok nyanyi. Iya, gitu. Eh, pasti gitu deh. Mungkin itu alasan suaminya menggugat cerah ya. Iya, iya, iya. Makanya cobain dulu. Udah, udah, udah. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ini ada nama dari anaknya Gilang Dirga. Kenapa? Kenapa, kenapa? Bukan mahrum. Eh, iya, mahrum, 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 mahrum. Suruh baca di artikel. Baca, baca, baca. Gilang Dirga terinspirasi salah satu toko anime di serial Detective Conan. Jadi gitu ceritanya? Iya, salah satu. Kamu suka Conan? Enggak, enggak juga. Enggak, maksudnya salah satu nama yang kita pilih. Karena di Conan itu antagonis. Iya, enggak apa-apa. Tapi keren. Tapi berantem dong, berantem. Genom banget kalau orang-orang. Gin Dirga. Gin artinya apa? Gin itu artinya silver. Kalau dari bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang ya, artinya silver. Karena gue mikirnya dia juga anak kedua kan. Jadi biasanya kalau medali kan ada emas, ada perunggu, ada bronze. Imitasi enggak termasuk? Enggak termasuk. Imitasi. Berarti aku malas tarik. Ini nyebut nama lo. Jadi silver artinya adalah? Ya, silver itu maksudnya karena dia anak kedua, Kak. Selain itu juga harapannya semoga dia tidak jumawa. Karena biasanya kan kalau harus jadi nomor satu, jadi nomor satu. Ini mah lo jadi silver aja juga enggak apa-apa. Tetap mencerahkan dan menyinari orang, Kak. Bagus tuh kalimatnya bahwa tidak harus menjadi nomor satu ya. Bagus banget. Dan tidak ada masalah juga untuk menjadi nomor dua, nomor kesekian. Yang penting adalah bahagia. Memberikan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar. Siap.